Info penting manajemen dan pemilik perusahaan manajer investasi. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menyiapkan rancangan aturan untuk konsolidasi bisnis manajer investasi. Hal ini tampak dari dokumen yang diterima kontan akhir pekan lalu. Isinya, pokok-pokok pengaturan dalam rancangan peraturan OJK, RPOJ, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi. Beberapa poin penting akan diatur, yakni pengelompokan usaha para manajer investasi, permodalan, modal kerja bersih disesuaikan, MKBD, serta dana kelolaan. Lewat poin-poin bakal ROJ ini, OJK mengklasifikasikan perizinan manajer investasi menjadi dua berdasarkan kegiatan usaha. Pertama, manajer investasi kegiatan usaha 1, MIKU 1, dan kedua MIKU 2. Kedua pengelompokan ini berdasarkan minimal besaran modal. MIKU 1 wajib memiliki modal di setor paling sedikit 50 miliar rupiah, sedang MIKU 2 sebesar 100 miliar rupiah. Aturan yang berlaku saat ini, OJK hanya mensyaratkan modal di setor perusahaan efek yang menjalankan usaha MIKI, minimal 25 miliar rupiah. Pembedaan besaran modal MIKU 1 dan 2 akan mempengaruhi cakupan bisnis MIKI. MIKU 1 hanya dapat mengelola kontrak pengelolaan dana, KPD, dan produk investasi alternatif, seperti reksadana penyertaan terbatas, RDPT, efek beragun aset, TBA, dana investasi real estate, DIRE, dan dana investasi infrastruktur, DINFRA. Sementara itu, MIKU 2 dapat melakukan pengelolaan seluruh produk investasi. Terima kasih telah menonton!